Baik, terima kasih Syamsul Marief mengabarkan mengenai informasi dari Biro TV One Makassar. Selanjutnya kita akan beralih ke Biro TV One Yogyakarta. Di sana ada Arga Dumadi. Arga, kalau dari Biro TV One Yogyakarta ada informasi menarik apa ini untuk hari ini? Ya, Indi dan Pemirsa, informasi pertama yang kami kabarkan kepada Anda adalah tentang kecelakaan antara mikrobus dan juga mobil minibus. Ini yang menyebabkan dua orang tewas dan juga melukai dua belas orang lainnya. Kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Semarang, Solo, tepatnya di Jalan Tiponegoro, Kota Satiga, Jawa Tengah. Dua penumpang mobil mikrobus tewas setelah terkencat badan mikrobus yang terguling setelah bertabrakan dengan sebuah mobil minibus. Kecelakaan ini juga melukai dua belas penumpang mikrobus. Tabrakan terjadi ketika minibus yang datang dari arah Semarang tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak mobil mikrobus yang datang dari arah berlawanan. Dua belas perban luka kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Insiden tabrakan maut tersebut masih dalam penyelidikan anggota Satlantas Polores Salatiga. Informasi yang dapat kami kebarkan adalah tentang tiga tersangka kasus pengelapan satu unit mobil rental yang menjadi korban penipuan dari dukun pengganda uang di Kulonprogo. Tiga tersangka ditangkap polisi dari Polores Kulonprogo karena melakukan penipuan dan menggelapkan satu unit mobil rental pada akhir Januari lalu. Ketiga pelaku kemudian menjadi korban penipuan dukun pengganda uang yang menjanjikan dapat memperbanyak uang hasil pengelapan mobil rental tiga kali lipat. Aksi ketiga pelaku ini diungkap polisi setelah korban melapor pada pertengahan Februari. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan mobil yang digelapkan pelaku di wilayah Sleman. Ketiga pelaku menggandekan mobil senilai 25 juta rupiah. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka terlancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu polisi masih menyelidiki dugaan praktik penggandaan uang yang dilakukan oleh dukun palsu. Ya itu tadi ada dua informasi yang dapat kami kabarkan dari Birol TV1 Makassar.